Halo teman-teman, kali ini kita akan explore sebuah hutan karet yang berada di BSB bersama kakak Delano Halo, selamat pagi, kali ini Mr. Andri akan explore, kali ini bersama kakak Delano nih, yang berada di depan kita nih kakak Delano kali ini kita berada di hutan BSB City ya, hutan karet nih, kita mau jalan-jalan explore hutan, kita cari apa ini kali ini dengan kakak Delano kita akan cari ini teman-teman, kita mencari biji pohon karet ya untuk bermain, ini biji karet ini banyak manfaatnya ya, biji karet ini bisa buat mainan juga bahkan untuk obat-obatan tapi kita harus berhati-hati nih, karena dalam kandungan biji karet ini mengandung cyanida yang sangat berbahaya ini di hutan karet BSB ini masih asli teman-teman, ini pemandangannya nih, dari atas ke bawah nih kita lihat banyak pohon-pohon, banyak burung, benalu, dan lain-lain, kehidupan alamnya sangat indah ini teman-teman, ini karet ini bisa kita deres ya, kita ambil getahnya, bisa buat membuat ban dan juga bisa untuk aneka olahan lainnya, selain ban sintetis untuk kendaraan sepeda motor, mobil, dan aneka macam bahkan kayunya ini sangat bagus, ini teman-teman, getah ini bagus diambil, usia 5-6, tapi usia yang sangat matang untuk diambil itu adalah 7 tahun ya, kayunya juga sangat kuat, ini seperti kayu mahoni ya, jadi lebih kuat dari kayu sengon ini bisa buat dijadikan mebel, bisa dijadikan alat-alat lain ya, misalnya cangkol, garan pisau dan lain-lain, itu saat kuat kalau kita menggunakan kayu dari karet, ini lihat teman-teman, ini adalah pohon karetnya, ini ada kayak anggrek ya, anggrek liar, dan lain-lain, ini kita juga dalam menanamnya itu berbaris berurutan kurang lebih 3-4 meter, biar tidak berebutan itu antara pohon satu dengan yang lain sirkulasi udaranya dan juga airnya, ini teman-teman, ini adalah anggrek-angrek liar yang berada di sini, masih sangat hijau ya pemandangannya, ini dekat dengan pinggir jalan juga, ini jalan Raya Mboja menuju Mijen buat teman-teman yang berada di Semarang, ini tempat hutan ini berada, naik ya, dari kota ngalingan, naik kurang lebih 5 kilometer di sebelah kanan jalan setelah ruko-ruko jatisari ini, bagus banget untuk pemandangannya, di sini juga bagus untuk berkemah, juga bisa untuk apa, kalau musim idul korban, banyak binatang-binatang juga yang diumbar di daerah sini, oke, tak terasa udah, satu jam kita jalan-jalan, Kadelano mau pulang buat teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya ya, stay tune terus, jangan lupa sebelum close, di subscribe dulu ya, di like dan di share, sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa selamat menikmati